Jadi nggak minimalis, jadi buat kalian yang suka warna-warna yang macam-macam kayak gini kayak... Halo guys, welcome back to Official Complex LR. Seperti di judulnya, kali ini kita bakal nge-unboxing produk dari Tecno. Di Spark 5 Pro, setelah sebelumnya kita udah unboxing dan review barang Tecno yang Spark 6 Go. Sekarang kita masuk ke renah yang lebih pro di sini. Sebelumnya jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel Official Complex LR biar kalian nggak ketinggalan konten-konten terbaru dari kita ya. Let's go, kita lanjut. Dan buat kalian yang belum nonton video unboxing atau review dari Tecno Spark 6 Go ya, yang sebelumnya ada di sini atau aku udah centumin di deskripsi. Sekarang kita bakal langsung aja impresi ke bagian boxnya dulu guys. Nah yang pertama di bagian depan ini sama aja ya kayak Tecno Spark 6 Go, minimalis aja. Dan di sini menunjukkan bahwa Spark 5 Pro ini dia pakai punch hole kamera di depannya. Udah lumayan keren juga desainnya ya. Dan keliatan di sini ada flash seperti biasanya juga. Keluarga Infinix di depannya flashnya bentuknya kayak gini. Dan di sini juga tetap ada logo dari Manchester City sebagai official global partner juga. Kita dapat yang RAM 4GB dengan internal storage 64GB. Nah di sini juga ada point of sellingnya ada 5 di sini guys. Ada 6,6 dot in display. Kemudian ada kameranya dia punya quad camera ya. Dengan kamera utama 16MP AI. Kemudian ada kapasitas baterai di sini 5000 mAh. Prosesornya udah octa core dan pakai Android ke 10. Nah kemudian di bagian belakang sini udah lengkap banget. Semua speknya ada di sini. Nanti kita bakal sebutin sambil kita unboxing HPnya. Jadi kita langsung buka aja guys boxnya. Kita langsung buka aja. Oke. Di sini kita dapat apa aja. Oke di sini langsung ada produknya. Kemudian di sini ada apa nih. Kita dapet soft case bening. Oh gini bukanya. Kita dapet soft case bening di sini. Thank you. Kemudian ada seperti biasanya nih. Kayak kartu garansi gitu. Keterangannya. Kemudian ada panduan. Oh ini kita dapet anti gores juga. Belum dipasang ya anti goresnya. Oke. Kemudian user manual. Di sini juga. Oh kartu garansi. Ya. Kartu garansinya. Wow lumayan lengkap juga di sini guys. Ada adapter. Dengan maksimal diode outputnya adalah 10 Watt. 10 Watt. Standar ya. Kemudian di sini kita dapet headset. Kita dibonusin headset guys. Kabel USB. Yang portnya masih. Masih micro USB ya. Type B. Oke. Di sini. Oh di sini ada ini juga pastinya. Ada SIM Injector. Karena. Ini udah bisa dibuka ya. Sedangkan yang Spark Cisco kan dia masih. Bisa dibuka. Belakangnya. Backdoor nya bisa dibuka pakai tangan. Sedangkan yang ini dia udah gak bisa dibuka. Jadi harus pakai SIM Injector. Oke. Udah selesai. Nah guys. Dan di sini ada produknya dari Spark 5 Pro. Wow. Di sini point of sale nya seperti yang udah aku sebutin tadi di awal. Di dusenya ada. Ya. Dan kita varian yang 4 GB per 6 part. Kita langsung buka aja. Oke. Oke. This is the smart phone. Oke. Feel di pegangnya sih di sini nyaman ya. Enak loh. Tipis dan nyaman dia. Dan kita bakal langsung nginpresi ke bagian depan aja dulu sambil kita nyalain ya guys. Boot nya Tekno dan powered by Android. Jadi dia bukan Android Go tapi dia Android 10 murni ya. Karena speknya juga udah lumayan jadi gak perlu pakai yang Go. Nah guys ini dia ya menu awal atau user interface nya seperti ini. Dan pendapat dari aku sendiri depannya ini si layarnya dia punya 3D cube. Belakangnya juga 3D cube dan ini nyaman banget. Jadi lu misalkan slide kayak gini dia enak banget nih. Kita untuk spek layar sendiri dia punya ukuran layar 6,6 inci dengan resolusi HD plus. Kemudian di depan sini dia punya punch hole kamera di depannya ya. Oke kita ingin presi ke bagian body nya dulu ya. Di bagian depan sini dia normal aja. Bezel nya gak terlalu tipis dan gak terlalu tebal juga. Cuma bagian dagu ini ya di harganya yang standar aja ya aman lah gak apa-apa ya dagu segini aman. Ke bagian samping kanan di sini ada SIM tray. Kita lihat SIM tray nya apakah dia udah non hybrid. Yup di sini dia SIM tray nya udah non hybrid jadi bisa masuk 2 nano SIM card dan 1 micro SD guys. Kita ke bagian samping kanan di sini ada tombol volume up and down kemudian tombol power. Itu aja ke bagian bawah ada speaker di sini di bagian kanan ya eh di bagian kiri berarti ya. Dan di sini port USB nya dia masih micro USB ya. Kemudian di sini ada microphone dan ada port audio 3,5. Ke bagian atas kosong aja berarti dia si microphone nya cuma satu ada di bawah aja. Bagian belakang. Bagian belakang sini warnanya terlalu colorful kayaknya ya. Jadi gak minimalis jadi buat kalian yang suka warna-warna yang macam-macam kayak gini kayaknya cocok deh ini. Cuma aku sendiri sih lebih suka yang minimalis aja. Kemudian fingerprint nya di sini di bagian belakang. Kayak desainnya hampir sama aja kayak Spark 6 Go ya. Bulat kayak gini. Warnanya dia gradasi dan punya pattern di sini guys. Patternnya dari ujung sini ke bawah melengkung kayak gini. Dan warnanya di atas biru ke bawahnya agak ke hijau Tosca gini. Kemudian sini ada tulisan Tekno dan kayaknya ini ketutupan desain by Tekno. Udah itu aja. Nah guys jadi di sini dia punya quad camera dengan kamera utama 16MP. Kemudian kamera makro dan depth of file 2MP dan satunya cube VGA kayaknya untuk sensor AI gitu. Nah guys kemudian kalian yang mungkin butuh flash yang banyak kayaknya Tekno selalu menyediakan itu di bagian belakang dia punya flashnya 4 guys bayangkan. Kemudian sini tulisan Spark AI Quad Camera. Desainnya di sini cukup menarik ya. Aman, keren dan gak norak di sini. Desainnya dibikin nge-curve jadi dipegangnya lebih nyaman aja gitu. Pas digenggam. Nah guys untuk pancol kameranya di sini lumayan gede ya di bagian pojok sini. So resolusinya udah lumayan dan dibantu dengan flashnya di depan di sini terang banget guys. Jadi karena dia punya dual flash di bagian depan. Coba kita nyalakan. Here it is. Nah dengan spek yang tadi udah aku sebutin ya. Desainnya juga udah aku tunjukin. Spek dalem udah aku tunjukin. Dia punya baterai dengan kapasitas 5000 mAh ya. Dan Tecno Spark 5 Pro ini dibanderol dengan harga yang cukup terjangkau ya. Di kelasnya yang new entry dan punya spek yang lumayan keren. Dia dibanderol cuma Rp1.500.000 aja. Sekitaran rentang segitu harganya guys. Karena variannya juga ada banyak. Dia punya RAM yang 43x64 kayak yang aku pegang. Dan RAM 4 dengan internet storage 128 juga dia tersedia. Oke, kayaknya untuk unboxing sekarang cukup sekian. Buat kalian yang mau reviewnya dari HP terjangkau ini kayaknya boleh komen di bawah. Nah guys untuk konten kali ini cukup sekian. See you next time and goodbye.